PR-PR gubernur yang belum terselesaikan, saya akan coba untuk membantu menyelesaikan itu. Mungkin kelebihan saya dibandingkan Pak Ahok ya. Kalau saya lebih semak, lebih lesung bibitnya terlihat, gak asal ngomong yang ini. Tapi dalam hal kesungguhan untuk memutuskan, menurut saya, lihat aja, saya gak kalah sama Ahok. Anda bisa dihindari oleh para penyumbang-penyumbang besar untuk Pilkada Jakarta lho? Bang Akbar, saya terus terang gak mikir. Karena saya kan fighter. Sebagai fighter saya harus bisa mempertanggungjawabkan dan saya tidak punya beban apapun kepada siapapun. Sebenarnya Anda ingin mengatakan apa pada bagian ini? Ingin mengatakan bahwa rakyat Jakarta itu sudah sangat rasional dan tahu siapa yang harus dipilih. Saya kedatangan calon gubernur Jakarta, daerah khusus Jakarta, bukan lagi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Orang yang saya hormati, Mas Pramono Anung. Mas Pram. Bang Akbar, apa kabar? Terima kasih lho. Sudah akhirnya bisa datang ke sini ya? Setelah tidak lagi sebagai. Udah mundur kan? Saya udah mundur tapi mungkin efektif nanti tanggal 22 September. 22 September jadi ya. Karena 22 September ini penetapan sebagai calon. Karena kemarin kan saya masih harus menyiapkan banyak pekerjaan yang ada di sekretaris kabinet. Jadi sekarang definitifnya masih? Ya masih karena kan kalau jadi menteri sekretaris kabinet itu tidak bisa langsung mundur dibandingkan menteri mensos dan sebagainya. Karena kami kan melekat kepada presiden. Sehingga banyak kegiatan, laporan, dan sebagainya yang harus dipersiapkan. Dan Alhamdulillah sekarang sudah hampir selesai. Maka begitu penetapan tanggal 22 September nanti saya akan sepenuhnya berkonsentrasi untuk Pilkub ini. Kita langsung masuk ke inti saja, Mas Pram. Kenapa harus minta izin presiden pada saat ditunjuk oleh Pertek? Ya saya bekerja secara profesional. Dua orang yang saya hubungin. Yang pertama adalah istri, yang kedua adalah presiden. Karena bagaimanapun bagi saya tidak fair kalau kemudian presiden mendengar dari orang lain. Presiden harus mendengar pertama kali dari diri saya sendiri. Walaupun pada saat itu saya juga belum memutuskan untuk menerima tawaran atau permintaan yang disampaikan oleh Ibu Mega. Karena memang selama hari Senin, hari Selasa itu saya masih menolak. Dan sampai tiga kalilah saya kemudian berkomunikasi dengan presiden. Pada saat berbicara dengan presiden itu apa respon presiden? Yang pertama melalui telpon jam 1 lebih dikitlah presiden di Lampung. Presiden tertawa. Kenapa tertawa? Karena memang sebelumnya kan ada ide gagasan bahwa sebagai calon gubernur pada waktu itu kan Pak Basuki. Kemudian saya kan juga didorong di internal partai. Nah beliau pernah menyampaikan saya tiga empat bulan yang lalu. Kenapa enggak kemudian misalnya Kim dan PDI jadi satu aja. Calonnya saya misalnya. Kata Pak Presiden. Pada waktu itu. Oke. Saya bilang saya enggak mau. Memang saya enggak mau. Dan kenapa saya enggak mau ya sudah saya sampaikan pulang kali ke publik bahwa selama hampir 25 tahun saya jadi pejabat kan selalu mendapatkan tempat yang harus berpikir, harus bekerja keras. Dan untuk itu saya sudah mempersiapkan diri untuk lebih banyak waktu dengan cucu dan menikmati bersepeda gitu. Kata pada saat itu itu menarik bagi saya Mas. Kata waktu tadi Mas Prah mengatakan pada saat itu. Itu empat bulan yang lalu. Tiga empat bulan yang lalu. Artinya pada saat itu sebenarnya. Setelah Sekjen PDI menyebut saya. Kan saya beberapa kali disebut Hasto. Calon Gubernur Jakarta atau Jawa Timur adalah Pramono Anung. Waktu itu saya sampai komplain kepada Hasto. Saya bilang ngapain nyebut-nyebut nama gue kan gitu. Bukan itu poin saya. Yang saya maksud adalah pada saat itu Presiden masih berpikir untuk menyatukan PDIP dengan Kim di saat dia sebenarnya telah jauh dari PDIP. Ya pilihan pertama bukan saya. Pilihan pertama Pak Basuki. Pak Basuki nggak bersedia. Oke. Dicarilah orang yang bisa mempertemukan. Kan kalau Pak Basuki kan juga punya kedekatan dengan Ibu. Carilah yang orang lain yang dianggap bisa diterima di Kim, bisa diterima di PDIP. Mungkin saya karena selama ini berkomunikasi baik dengan semua elit. Sehingga relatif kan saya pasti bisa diterima oleh semuanya. Tetapi karena saya memang tidak bersedia, pembicaraannya berhenti. Dan baru kemudian menjadi heboh ketika Ibu Mega sudah setengahnya menggunakan hak prerogatifnya untuk memaksa saya maju sebagai calon gubernur. Memang kalau boleh tahu Mas, publik saya rasa berhak untuk mengetahui juga bahwa apa sih logika yang dipakai oleh PDIP dan dalam hal ini dari Ibu Mega untuk mendorong Anda sebagai calon gubernur. Pertama waktu saya ditunjuk terserang saya akan kecewa, marah, nggak terima kenapa seakan-akan merasa seperti di Vita Kompli oleh Ibu. Tetapi sekarang ini setelah saya keliling, kemudian saya juga mendapatkan energi yang luar biasa, dukungan yang luar biasa dari grassroots, dari orang-orang yang tidak separtai, dari masyarakat. Akhirnya saya bisa memahami apa yang menjadi keinginan Ibu Mega. Karena dengan keputusan MK, PDI Perjuangan kan akhirnya bisa mencalonkan sendiri. Dan untuk itu ini kan marwah partai, rohnya partai. Kami sendiri sekitar 14-15 persen melawan 86-85 persen. Seperti David and Goliath, nggak gampang. Tetapi dengan melihat bagaimana publik sekarang ini merespon kepada saya dan Bang Dul, saya sendiri juga heran dan kaget. Kan Bang Akbar udah tahu, saya hampir 7-8 tahun, nggak pernah mau diundang oleh siapapun, termasuk Bang Akbar. Saya berkali-kali kan diundang di ruangan ini. Saya nggak pernah mau, karena secara sadar saya harus menjaga dapurnya Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Saya jaga betul, makanya dapur nggak boleh salah. Untuk itu konsekuensinya kan kita dulu sama-sama di DPR Bang. Dulu kita tahu sedikit ngomongnya bisa banyak. Sekarang hampir semuanya tahu nggak mau ngomong. Bahkan misalnya kalau Bang Akbar mau tanya siapa yang mau akan keluar ke pres apa, kan saya yang mempersiapkan itu, sehingga saya tahu. Tetapi saya tidak pernah sekalipun membocorkan ataupun mengatakan kepada siapapun, bahkan hampir setelah dua periode sebagai Sekretaris Kabinet, saya nggak pernah lagi mau off the record kepada siapapun. Nggak pernah. Bagi saya itu adalah bagian dari proses pendidikan politik yang harus dilakukan dan diberikan kepada publik. Bacaan saya, tentu saja saya agak sedikit mengenal Mas Pram. Saya mau pengumuman di sini dia. Pertulah saya mundur dari DPR itu ketika saya masih di Hanura. Orang yang pertama saya telepon Mas Pram. Iya. Ya kan? Ingat-ingat. Mas Pram, bisa saya ketemu nggak? Oh saya lagi di luar ketemu sama Mbak Galuh. Tentang apa? Saya mau mundur dari DPR. Mas Pram kaget. Kenapa harus mundur? Kira-kira gitu kan. Tapi luar biasa loh, Abang masih ingat Mbak Galuh itu luar biasa. Oh ikat saya. Orang-orang baik itu harus diingat Mas. Berarti saya orang baik. Tentu saja gitu. Tapi maksud saya adalah, pada poin ini adalah, Mas Pram kan orang yang mudarat. Menghindari konflik. Selalu mencoba tampil untuk memahami orang lain. Itu yang saya pahami. Mungkin pujian. Dan saya ambil resiko itu. Tetapi pada situasi politik Anda, khusus untuk kasus ini, itu menjadi tidak mudah. Pertama adalah, maaf saya tambahkan. Pertama adalah, Anda bekerja untuk seorang presiden. Yang telah mengatakan dirinya, maaf saya berbeda dengan rumah saya. Meskipun tidak pernah ada pengumuman. Di sisi lain, Anda seorang yang sangat merah. Bagaimana Anda memposisikan diri Mas? Yang pertama, sebagai kader dan orang yang berpartai, saya loyal seribu persen kepada partai saya. Loyal seribu persen kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi sebagai pembantu presiden, saya bekerja seperti biasa. Maka untuk beberapa hal tertentu, saya harus menarik diri. Misalnya, dulu kalau dilihat, hampir semua kunjungan presiden, saya pasti menampingi. Karena memang Pak Pratik lebih banyak di dapur sebagai Menteri Sekretar Senegara, saya yang mendampingi. Tetapi ketika polemik itu terjadi, memang tidak gampang bagi saya pribadi. Saya mengatakan apa adanya kepada Bapak Presiden, Pak, kalau Bapak ke daerah bagi-bagi Batsos, mohon maaf, saya tidak bisa mendampingi. Jadi secara terbuka, saya harus menyampaikan itu. Dan itu saya lakukan. Maka ketika itu hampir setelah konflik, atau bukan konflik, rivalitas terjadi ketika apil pres saya hampir tidak menampingi karena memang beliau keliling dan beberapa kali membagi Bansos. Jadi yang ingin saya katakan, sebagai pribadi, sebagai pembantu presiden, sepenuhnya saya bekerja secara profesional. Tidak ada satupun pekerjaan yang diberikan oleh presiden, tidak saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada keputusan-keputusan yang diputuskan presiden, yang kemudian bocor keluar. Karena saya menjaga betul. Sehingga dengan demikian bisa menjadi bekerja secara profesional itu dalam kondisi seperti itu juga. Tidak gampang menurut saya. Dan saya secara rutin dalam satu minggu, dua, tiga kali saya tetap bertemu dengan Ibu Mega, berdiskusi seperti biasa. Karena saya ini kan dianggap sebagai partner diskusi beliau lah yang utama. Saya tidak terlalu yakin semua orang bisa berada pada situasi itu. Tapi pada bagian ini saya akan bicara lebih banyak nantinya di belakang. Kita fokus tentang Jakarta dulu. Jakarta bukan lagi daerah khusus Ibu Kota. Meskipun kata Mas Ganjar, sekaligus saya ingin bertanya sama Njenengan sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Kata Mas Ganjar itu capresnya itu belum keluar kalau tidak salah gitu. Jadi undang-undang nomor 2 tahun 2024 yang mengatur Jakarta sudah selesai. Dan payung hukum kebawahnya tentang Jakarta ini ya. Tentang Jakarta. Yang belum selesai itu tentang IKN. Harus dibedakan. Tentang Jakarta sudah selesai. Termasuk Jakarta menjadi anglomerasi baru. Itu sudah selesai. Kebetulan kami, saya termasuk yang menyiapkan itu. Sehingga saya tahu itu. Jadi memang dengan undang-undang nomor 2 tahun 2004 itu, Jakarta berubah total. Tidak lagi sebagai Ibu Kota. Daerah khusus Jakarta saja. Sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Payung utamanya itu. Sehingga dengan demikian siapapun yang menjadi gubernur harus memahami apa yang menjadi perubahan itu. Tetapi menurut saya dalam 15-20 tahun ke depan, Jakarta tetap menjadi epicentrum utama. Karena untuk memindahkan Ibu Kota butuh waktu 15-20 tahun. Kita bahas soal itu, Mas. Oke, Jakarta sudah selesai. Dia sudah menjadi daerah khusus Jakarta. Dengan seluruh risiko-risiko sebagai kota besar. Bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara. Pada saat yang bersamaan, IKN itu belum mendapatkan kepres soal itu. Pertanyaannya adalah sebenarnya Ibu Kota Negara kita di mana? By law, sekarang Ibu Kotanya sudah berpindah di IKN. Karena undang-undang sudah mengatur itu. Bahwa kemudian ada turunan yang belum terselesaikan. Itu yang harus diselesaikan. Tetapi kan banyak perpres-perpres lain yang sudah disiapkan untuk persiapan IKN itu. Termasuk pengaturan pemindaan ASN. Dan juga hal-hal lainnya. Termasuk perpajakan dan sebagainya. Bahkan peraturan menteri pun sudah mulai keluar. Peraturan menteri keuangan yang mengatur bagaimana badan usaha milik daerah di IKN. Termasuk peraturan kepala IKN sudah ada. Jadi kalau secara peraturan, menurut saya sebenarnya sudah selesai. By law, by apapun, kita sudah berpindah Ibu Kotanya. Hanya memang secara fisik, Presiden sebagai kepala pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara, belum sepenuhnya bekerja di sana. Masih bolak-balik. Kemudian juga ASN dan para kementerian sepenuhnya juga belum di sana. Karena memang belum selesai. Apalagi lembaga tinggi negara utama yang harus ada di Ibu Kota Negara. Itu seperti DPR, DPD, MPR, MA, MK, BI. Semuanya baru, bahkan baru BI yang mulai membangun. Yang lainnya belum. Sehingga kalau melihat perkembangan ini, menurut saya dibutuhkan waktu yang cukup sekitar minimum 10-15-20 tahun. Mas Pram, saya agak bingung, agak confused saya memahami ini. Tidakkah sebuah negara harus memiliki Ibu Kota? Meski Anda mengatakan tadi bahwa ada banyak peraturan-peraturan yang telah selesai menyangkut itu. Tapi tidakkah memang harus ada Ibu Kota Negara secara detail ya? Ibu Kota Negara kalau ditanya sekarang sudah di KN. Hanya memang kan kita bisa memberi contoh yang sederhana. Pada tahun ini nota keuangan masih di DPR RI dan di Jakarta. Tetapi upacara bendiranya pun baru diatur di dua tempat. Dan pada waktu sidang kabinet kemarin, sidang kabinet paripurna yang pemerintah Pak Jokowi yang kemarin dilakukan, kan sudah dilakukan di sana. Artinya secara efektif sudah di sana. Ada bentuk fisik yang mengatakan bahwa sudah Ibu Kota di sana kok. Presiden sudah rapat di sana kok. Tapi tidakkah itu menyerah anaknya masalah Mas? Ya memang perpindahan pemerintahan, terutama Ibu Kota itu selalu komplek. Belajar dari kasus-kasus yang ada, Putrajaya di Malaysia, Kambera di Australia, di Turki, di Mesir, di negara-negara manapun, itu tidak bisa kemudian pindah langsung pindah. Dan kompleksitasnya terjadi. Dan kita sekarang mengalami itu. Yang paling penting adalah komitmen pemerintahan baru harus berkomitmen untuk melanjutkan ini sepenuhnya. Sebab kalau tidak kemudian bisa harapan untuk terselesaikan dalam jangka waktu yang sudah direncanakan bisa berbeda. Makanya saya cukup gembira kalau kemudian misalnya lah Pak Basuki masih menjadi kepala otorita. Karena memang motor utama untuk penyelesaian di IKN itu ya Pak Basuki salah satunya. Memang apa kendalanya hingga kemudian Kepresnya belum keluar Mas? Kalau Kepres ya Perpres. Perpres, sorry Perpres. Ya kan pemerintahan itu kalau berpindah sepenuhnya harus ada aturan main yang jelas. Jadi sebenarnya secara prinsip, bahkan bukan hanya Perpres, peraturan setingkat menteri pun sudah keluar. Tapi memang sekarang ini supaya Presiden bisa berkantor di Jakarta, juga bisa berkantor di IKN, ruang itulah yang dibuka begitu ya. Supaya dua-duanya masih bisa dipakai gitu. Karena by law, by undang-undang sebenarnya sudah full di IKN. Full di IKN. Meskipun secara fisik masih seperti itu ya. Ya seperti besok masih ada rapat terbatas di Jakarta gitu. Oke, saya ikuti logika itu Mas Pram. Saya sama dengan banyak orang bahwa saya tidak terlalu yakin IKN itu akan berpindah 5-10 tahun yang akan datang. Bahkan kita pernah, kita lihat lah di Brazil misalnya, di Malaysia gitu ya. Risikonya adalah para pengambil kebijakan tingkat pusat tetap akan ada di Jakarta. Saya ingin bicara pada hal yang lebih kecil lagi. Tidak lagi soal mekanisme perundang-undangan. Itu ya kita bisa selesaikan secara politik. Tapi secara sosial itu pasti akan ada dampaknya. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan kedegaraan itu akan tetap di Jakarta. Katakanlah, sebagai warga Jakarta saya boleh dong ngedumel, ini apa sih? Kok membuat kita repot saja di sini? Oh lu pindah loh ke sana, kira-kira gitu kan. Contoh misalnya penutupan jalan, sterilisasi wilayah atas nama keamanan. Itu mungkin persoalan kecil bagi seorang gubernur tetapi lagi-lagi ini soal sosial ya. Anda bagaimana nantinya akan mengelola situasi seperti ini? Jadi apapun, pemerintahan tetap sebagian besar berjalan di Jakarta. Karena kementerian lembaganya masih di Jakarta. Belum ada yang dibangun selesai. Bahkan kantor Menko yang sekarang disiapkan dari 4 Kemenko yang ada baru dibangun. Bahkan rumah menteri aja juga belum selesai. Ada beberapa biji itu. Jadi secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa kenapa tetap aktivitas utama ada di Jakarta walaupun by law, by perundang undangan itu sudah di IKN. Maka kenapa kemudian pertanyaan Bung Akbar tadi ini tidak di, kalau itu dilakukan sebenarnya close harus pindah gitu. Dan itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Sehingga takes time, perlu waktu yang seperti Bang Akbar bilang tadi bukan hanya 5-10, mungkin 10-15 tahun. Dan juga tergantung bagaimana goodwill dari pemerintahan baru. Pemerintahan berikutnya. Tetapi kemarin dalam sidang Kabinet Paripurna yang terakhir, Pak Prabowo secara terbuka menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan dan juga bahkan anggaran untuk pembangunan itu tetap diteruskan di ABBN yang ada di 2025 ini. Saya merasa layak bertanya tentang apa yang akan saya sampaikan kepada Anda, Mas. Karena jendengan itu ada di dalam menjadi bagian utama dari seluruh kebijakan ini. Bahwa di ruang publik sana mengatakan tidak mungkin ini bekerja, IKN ini bekerja atau pindah dalam waktu dekat. Kita ingin tahu sebenarnya psikologis yang berkembang di Istana Negara menyangkut soal ini seperti apa, Mas? Ya, tekat untuk berpindah menurut saya besar sekali. Tetapi kan ada realitas yang tidak bisa segera dilompati. Karena tahapannya juga ada. Misalnya keinginan untuk berkantor penuh itu segera bisa dilakukan. Hambatannya kan banyak. ASN yang mau pindah juga harus disiapkan. Dan sekarang baru mulai kemudian persiapan apartemen atau tempat tinggal untuk para ASN yang akan pindah sekarang sudah disiapkan. Rumah tapak menteri sudah disiapkan. Kantor-kantor mulai disiapkan. Sehingga dengan demikian untuk membangun saja. Hanya membangun fisik. Menurut saya 5 tahun lagi baru akan selesai. Fisik ya. Karena kan harus membangun gedung DPR, gedung MPR, DPD, kemudian infrastruktur lainnya. Tetapi kalau Bang Akbar pergi ke lapangan, harus diakui bahwa IKN ini sekarang kemajuannya luar biasa. Luar biasa lah. Makanya ada confident baru para investor untuk masuk di IKN. Jadi itulah yang terjadi. Saya ini mau maju Gubernur IKN atau Jakarta? Mumpung saya sedang berbicara dengan orang yang memegang itu di standar negara sebenarnya. Sebab saya sudah menyiapkan pertanyaan di mana kemudian pertanyaannya akan bicara tentang Jakarta. dari ini. Apa yang saya mau sampaikan pada bagian ini adalah saya percaya, kami percaya. Pak Prabowo atas nama janji untuk keberlanjutan itu IKN akan menjadi dilanjutkan. Tapi realitasnya adalah tentu saja saya berbicara dengan banyak orang. Katakanlah untuk tahun 2025 nantinya ada risiko-risiko finansial, risiko-risiko budget yang akan kita hadapi. ada utang-utang kita yang 800-800 triliun ya sudah jatuh tempo dan segala macam. Itu akan mempengaruhi mekanism yang sedang kita bahas ini. Lagi-lagi nantinya tadi Mas Prama bertanya saya mau jadi Gubernur IKN atau Jakarta nih. Lagi-lagi nantinya itu akan kembali ke Anda. Bila mana Anda memenangkan pertarungan? Itu maksud saya. Ya, pasti menurut saya lima tahun ke depan di era pemerintahan Gubernur yang terpilih sekarang ini pasti heavinya epicentrumnya masih di Jakarta. Sehingga itulah yang tidak bisa terhindarkan. Walaupun siapapun yang jadi presiden dibangun secepat apapun tidak bisa kemudian seperti membalikkan tangan. Dan itu realitas yang ada. Menurut saya kemajuan IKN sudah luar biasa. Tetapi problem real di lapangannya itu kan begitu komplek. Nanti persoalan bagaimana persiapan air, lapangan terbang, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga lebih penting Jakarta dilakukan perbaikan, persiapan supaya Gubernur mudah-mudahan Gubernur yang baru terpilih di Jakarta itu yang tidak bikin mercusuar tapi pekerja di bawah yang menyelesaikan persoalan di bawah. Ya, tampaknya memang kita bicara tentang itu ya. Masa saya sebagai ini yang mengarahkan. Yang mengarahkan. Saya mencoba untuk membawa mas perang. Tapi itulah, beginilah kalau kita bicara sama politisi senior. Oke, saya ikuti logika itu. Bahwa tampaknya memang Jakarta tidak akan berubah seperti yang kita perdebatkan di ruang politik dan sosial sekencang itu ya. Maka Jakarta akan masih seperti dulu. Oke, saya ikuti logika itu. Cuman, kami terbiasa agak indep di sini, Mas Bram. Saya nggak tertarik bicara tentang fisik. Menurut saya, Jakarta itu sudah masuk pada kategori kota metropolitan beneran gitu ya. Saya tidak tertarik betul mengikuti perdebatan di ruang publik dan sosial tentang gubernur bangun apa segala macam. Saya lebih tertarik bertanya kepada Mas Bram. Kenapa Jakarta yang telah dipimpin oleh banyak gubernur dalam hal perilaku beradab sebuah kota yang harusnya mengikuti pembungan fisik itu, itu nggak bergerak terlalu jauh. Hal-hal yang sederhana misalnya bagaimana penyikapan kita terhadap penghormatan terhadap pejalan kaki. Mas Bram kan seorang pesepeda, tukang goes nih. Hal-hal seperti itu kenapa kita sulit untuk mencapainya, Mas Bram? Jadi, ego pemimpin di Jakarta dari waktu ke waktu pergantian siapa yang menjadi gubernur itu terlalu tinggi. Maka saya kalau dipilih diberikan amanah, saya tidak akan menawarkan program fisik seperti yang dipikirkan Bang Akbar yang Bang Akbar nggak mau. Saya akan menawarkan sesuatu yang real. PR-PR gubernur yang belum terselesaikan, saya akan coba untuk membantu menyelesaikan itu. Sehingga itulah yang menjadi hal utama. Karena saya pengen, ya mungkin karena diri saya tidak punya ego yang berlebihan, dan yang kedua, saya tidak punya beban. Yang ketiga, saya berani memutuskan yang paling penting. Persoalan-persoalan yang dulu-dulu tidak terselesaikan, harus selesaikan. Jadi tidak boleh dari gubernur A ke gubernur B karena ini prestasinya gubernur A ke B yang ini dipotong. Yang kejadian kan seperti itu, tanpa menyalahkan siapapun. Bahkan yang luar biasa, saya belajar juga dari Bang Yos, air menari di dekat Monas itu, itu idenya adalah idenya Pak Alisa Dikin. Tapi yang mengeksekusi adalah Bang Yos. Maka dengan demikian, saya akan mencoba persoalan memetakan, persoalan-persoalan gubernur yang dulu-dulu, yang tidak terselesaikan, saya akan selesaikan. Selama itu bisa memberikan kesejahteraan, kenyamanan, kebahagiaan bagi warga Jakarta. Seperti apa Mas? Contoh, Mas Anies telah membuat yang namanya JIS. Apapun terlepas dengan berbagai kritik yang ada, JIS sudah ada dan ini fenomenal. Tetapi persoalan JIS adalah infrastruktur. Ketika kemarin Bruno Mars main, orang pulang itu rata-rata ngelohnya karena ojeknya nggak ada. Jalan kaki 2-3 kilo. Perlu waktu 1,5-2 jam untuk itu. Maka dengan demikian, orang harus berpikir bahwa nanti kalau MRT sampai Ancol, harus ada dari Ancol sambungan langsung yang mudah sampai JIS. sehingga orang beraktivitas di JIS mau menonton konser, mau sepah bola, itu akan mudah. Bahkan saya memikirkan persija homebasenya harus di JIS. Dan JIS harus ada tempat untuk orang hangout, berkumpul. Tempat untuk misalnya lah Jackmania Center, orang untuk menjual merchandise dan sebagainya. Kalau itu terjadi maka ada perubahan yang mendasar. Bahwa peninggalan Mas Anies yang memang belum selesai karena dia satu periode. itu ada yang menyelesaikan. Misalnya Pak Ahok. Pak Ahok banyak sekali. Rumah susun, kali jodoh aja lah yang paling utama. Yang dulu dari tempat haram jadah menjadi tempat yang akhirnya bisa menjadi tempat terbuka untuk masyarakat umum. Sekarang udah gak lagi. Nah yang begini harus dilakukan perbaikan kembali. Fungsi apa yang dimimpikan Pak Ahok tentang kali jodoh harus dikembalikan. Pak Ahok meninggalkan misalnya Sumanggi. Kalau kita bersepeda atau kemanapun kita mau lewat mana? Lewat Ahok. Legacy itu dia terima. Tetapi ini kan belum selesai. Sehingga apa yang sudah baik di Pak Anies apa yang baik di Pak Ahok bahkan di Pak Voke maupun Bang Yos saya akan teruskan. Termasuk yang sederhana aja. Bang Yos dulu memikirkan bahwa ada yang namanya balai rakyat. Tapi perkecamatan. kemarin saya turun ke bawah di Kelapa Gading. Di kalangan orang tidak mampu untuk menikahkan anak saja nggak punya uang. Rumahnya gang sempit. Gimana bisa mengundang tetangga? Nggak mungkin. Maka harus ada yang namanya balai rakyat. Balai rakyat itu diperuntukkan bagi rakyat siapa saja yang mau memakai. Tentunya kosnya serendah mungkin ditungguin oleh pasukan oran dua atau tiga orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan setiap hari sehingga terkelola dengan baik. Jadi hal-hal kecil seperti itulah yang harus diteruskan. Bukan kemudian misalnya membuat hal yang mercusuar. Jadi saya akan lebih detail menyelesaikan itu termasuk diskusi saya dengan tim ahlinya Bang Yos tentang transportasi. Kan saya pengen tahu 15 koridor yang dulu dipersiapkan untuk koridor Transjakarta itu semangat awalnya bagaimana? Yang kemudian oleh Mas Anies disambungkan dengan Cek Lingko. Nah hal-hal kecil seperti itu selalu ego gubernur atau kebijakannya terputus. Tidak dilanjutkan. Nah saya kalau diberi amanah yang begitu saya akan lanjutkan. Termasuk yang Pak Ahok tinggalkan di balik kota orang memberikan laporan bisa langsung berdialog dengan gubernur wakil gubernur dulu di balik kota curhat secara langsung. Kan itu tiba-tiba nggak ada. Maka harus diadakan. Dan Pak Hanies pada waktu itu membuat laporan secara online. Nah yang online sama yang ini dua-duanya dikelola. Menurut saya itulah yang kemudian menjadikan saya oh salah satu titik lemah kenapa Jakarta nggak bergerak yang luar biasa. Karena memang selalu kebijakan itu terputus. Termasuk kasus kampung bayam yang sensitif di CIS. Padahal sudah diputuskan sekian kakak harus dikembalikan ke tempat yang sudah diputuskan. Tapi sampai hari ini kan belum terselesaikan. Maka peninggalan ini akan saya selesaikan menjadi prioritas utama. Menarik. Senang saya mendengarnya. Senang kita mendengarnya. Karena moderat ya. Tapi lagi-lagi saya tidak sedang mendebat itu. Tapi yang saya maksud adalah Anda pasti kalau terpilih sebagai gubernur Anda pasti bisa melakukannya. Dari sisi pembiayaan Jakarta itu kaya raya. Saya dengar 70-80 Tetapi sebenarnya saya sebagai warga Jakarta penduduk Jakarta sejak bulan tahun lalu ingin sesuatu yang lebih dalam mas. Saya suka tadi mas pernah bicara tentang sesuatu yang lebih detail. Yang sama lebih detail itu adalah bagaimana kita sebagai seorang warga negara warga kota Jakarta itu terlindungi luar dalam. Kamananlah segala macam. Hingga untuk urusan yang paling sepele. Jalan raya orang bisa melawan arus dengan sederhananya dengan santanya tanpa merasa bersalah. Hal-hal seperti itu yang saya maksud Mas. Jadi saya Bang Akbar kalau diberi amanah akan memulai dari yang kecil-kecil dari bawah. Contohlah semua pengembang yang ada di Jakarta ini begitu sudah 10-20 tahun lepas tangan. Maka kalau dilihat potret pengembang yang ada maka mereka begitu keluar sedikit terkoneksi dengan fasilitas yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sudah berbeda banget. Nah yang begini-begini tanpa menyebut nama ya karena ini terjadi di semua daerah kenapa tidak bisa dibereskan? Karena apa? Pengembang merasa itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sementara pemerintah provinsi menganggap ini masih menjadi tanggung jawab. dulu sebenarnya Pak Ahok sudah meremuskan itu membuat pergub untuk mengatasi itu saya kalau diberikan kesempatan yang begini-begini satu persatu harus terure harus dilakukan perbaikan tetapi jangan hanya semuanya berpikir yang di bawah bahkan yang untuk kelas menengah atas pun harus ada ruang saya akan menginisiasi apa yang disebut dengan Jakarta Fun Jakarta? Fun itu seperti Ina Fun kebetulan saya kan Menteri Sekretaris Kabinet dua periode jadi saya tahu banget bagaimana memanfaatkan fun yang dimiliki oleh sebuah nah Ina Fun itu sekarang dananya sudah lebih dari hampir mungkin 140 triliun dulu ketika awal-awal hanya 2, 3, 4, 5 triliun nah Jakarta itu punya silva sampai 5, 6 triliun kenapa enggak 1, 2 triliun itu kita gunakan untuk Jakarta Fun digunakan menjadi investor untuk daerah-daerah selama itu semuanya transparan pasti menguntungkan nah yang jadi problem utama biasanya yang begitu tidak dikelola secara profesional saya maunya ya orang kita gaji tinggi profesional kalau salah ya kita babat tapi dia harus memberikan profit kepada Jakarta gitu sehingga ada tambahan pendapatan baru buat Jakarta dan itu luar biasa dan saya yakin itu bisa tadi Mas Prom sempat menyebut pengembang di memori banyak orang itu pengembang biasanya bisa dimaknai sebagai investor atau barangkali orang kaya saya tidak sedang mempertentangkan kelas biarkan itu menjadi kelasnya nong darul mahmada di ruang-ruang filsafat sana gitu tapi yang sama itu begini ada perilaku para pengambil kebijakan di kota-kota itu di Indonesia bukan cuma di Jakarta Mas memberikan privilege kepada orang-orang yang suka menyumbang membangun kantor kecamatan atau apa fasilitas publik yang harusnya menjadi tanggung jawabnya Pemda oke apa yang salah dengan itu enggak ada yang salah tapi kita perhadapan dengan pengusaha enggak boleh ada sesuatu itu gratis begitu saja realitasnya dalam banyak kasus orang-orang seperti ini mendapatkan privilege juga dari Pemda atau dari pemerintah setempat yang kemudian mengorbankan hak-hak orang lain mungkin masyarakat miskin kota Mas Pran pasti memahami situasi ini sangat memahami biasanya pengembang untuk menyenangkan pemerintah apakah itu pemerintah pusat pemerintah daerah pemerintah provinsi dibangunlah sesuatu yang secara fisik terlihat oke tetapi sebenarnya cara berpikir pengembang enggak adalah itu kemudian memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemerintah enggak ada semua pengembang kepentingan sebesar-besarnya bagi dirinya nah saya berpikir harus ada pemenahan terhadap itu oke namanya pengembang harus untung harus untung tetapi tidak boleh kemudian secara sistematis membuat sesuatu yang akan merugikan konsumen pemakai yang sekarang ini banyak keluhan terjadi nah kalau itu bisa dilakukan yang paling penting kan begini saya bukan dalam rangka untuk berkampanye ya tapi saya saya yakin saya berani mengambil keputusan yang tidak populer seperti apa termasuk dengan pengembangan-pengembangan tadi selama kamu melakukan begitu seperti yang Ahok lakukan mungkin kelebihan saya dibandingkan Pak Ahok ya kalau saya lebih smart lebih lesung bibitnya terlihat enggak asal ngomong yang ini tapi dalam hal kesungguhan untuk memutuskan menurut saya lihat aja saya enggak kalah sama Ahok kesungguhan untuk memutuskan dan keberanian untuk itu mungkin kalau dalam hal senyum smartnya saya kayak Mas Anis ya tapi Mas ini pernyataan dan apa pengumuman soal ini ini enggak populer loh Anda bisa dihindari oleh para penyumbang-penyumbang besar untuk Pilkada Jakarta loh Bang Akbar saya terus terang enggak mikir karena saya kan fighter oke sebagai fighter saya harus bisa mempertanggungjawabkan dan saya tidak punya beban apapun kepada siapapun bahkan saya berkali-kali mengatakan secara terbuka bahwa saya akan bekerja sesuai dengan apa yang saya yakin itu benar dan itu akan saya lakukan dan saya yakin saya akan dengan pengalaman panjang saya baik di pemerintahan pusat pimpinan DPR anggota DPR empat kali saya benar-benar diberikan banyak hal kemarin ketika saya protes dengan Ibu saya protes banget tapi setelah berjalan oh amal yang sudah saya dapatkan sesuatu privilege yang sudah saya dapatkan sudah waktunya juga secara sungguh-sungguh untuk dibagi bagaimana pikiran saya ini bermanfaat bagi wakil-wakil Jakarta tapi kan pasti Mas Pram tahu kan bahwa ternyata tentang kekuatan-kekuatan modal untuk Bilkada Jakarta itu ada kan ada bukan hanya Bilkada Bilpres Bil apa aja pasti ada karena saya harus ngomong apa adanya namanya juga Uncensor itu yang saya maksud Mas karena apa ya sudah lama kita mendengarkan eh kalau you gak mendapatkan dukungan dari Konglomerat ini 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 kau akan repot penyebutan yang paling sering kita dengarkan itu adalah sembilan naga Bang yang paling penting yang paling penting selama kita mendapatkan jabatan kita tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi siapapun pasti akan respek sama kita siapapun itu termasuk selama saya dua periode menjabat sebagai menteri sekretaris kabinet yang memegang begitu banyak kepres karena saya begitu profesionalnya pasti Bang Akbar gak pernah denger nama saya di luar yang dianggap aneh-aneh dan mau sembilan naga sepuluh naga sebelas naga dua belas naga pasti gak bisa juga mendekte kenapa untuk menjadi dirjen pajak dirjen itu kan mereka juga berkepentingan mungkin 25 naga yang berkepentingan tetapi karena saya kekeh dan tertutup siapa saja yang sudah diputuskan presiden itulah yang kemudian baru kita sampaikan ke presnya tapi ini Jakarta Mas Pram Indonesia lebih luas bukan maksud saya kita lihat ya kemarin pada pilpres saya gak mau ngomong soal pilpres sebenarnya tapi gak apa-apa lah kenapa wajahnya kalau ngomong pilpres agak kecewa begitu ya maksud saya adalah ternyata memang harus banyak uang untuk itu Jakarta Mas politik uang telah masuk ke sum-sum kita loh ya bahwa dalam politik gak ada uang itu bohongnya pasti bohong tetapi calon pemimpin siapapun pemimpin itu tidak boleh kehilangan dignitinya sebab seseorang kalau sudah kehilangan dignitinya maka orang itu akan terombang-ambing terbawa kemana-mana dia tidak bisa memutuskan untuk dirinya sehingga dengan demikian digniti bagi saya sangat penting sekali oke kenapa harus berubah wajahnya maaf pemirsa ada beberapa yang saya harus tahan diri oke kita bicara tentang realitas di lapangan Mas Faham aduh rusak kita ini kalau bicara sama Mas Faham keputusan terakhir Mahkamah Konstitusi itu melapangkan jalan bagi PDI Perjuangan Partai Anda untuk tidak lagi memikirkan hal-hal yang membuat banyak orang khawatir terutama kadar-kadar PDP yang ada di sini maju tidak maju tidak apakah harus mengambil PKB atau P3 yang hanya satu suara di DKI Jakarta maju hari ini Anda berhadapan dengan kekuatan besar kami kebetulan di sini Mas sudah 2 tahun ini saya mengembangkan algoritma platform pemenangan pilkada dengan big data yang kemudian bisa membaca peta politik dan kekuatan kandidat dalam hal ini Jakarta kita lihat realitasnya Mas dari kita saya mau disclaimer dulu ya untuk sementara kita masih menggunakan data DPT dan TPS Pilpres dan Pilek ya sampai KPU merilis yang terbaru realitasnya adalah Mas Pram dengan dukungan PDIP dan Hanura itu Anda hanya dominan di 1062 TPS dari total 30.766 TPS Anda berisiko di 12.833 TPS TPS pertarungannya ada di 16.871 kami bisa membaca itu terus kita tunjukkan ke Mas Pram ini kekuatannya kompetitor Anda itu adalah Pak Ridwan Kamil Mas Emil dengan Pak Suswono itu itu sangat dominan di Nasdem saja mereka dominan di 586 TPS PKS itu lebih banyak lagi sebagai pemenang Pilek di Jakarta 713 TPS PAN 289 TPS 502 PKB Golkar 1188 dan seterusnya dan seterusnya pertanyaannya pada bagian ini apa skenario yang akan Anda lakukan jadi saya sengaja nggak mau lihat ini saya sengaja melihat Bang Akbar bicara sebagai saya lebih menarik Bang Akbar bicara daripada yang tadi angkakak tadi karena pemilihan Gebonur itu adalah pertarungan figur bukan pertarungan mesin partai mesin partai makin banyak yang mendukung sekarang makin pusing kenapa untuk melakukan konsolidasi juga tidak gampang dibandingkan dengan saya yang hanya satu partai Bang Akbar pasti masih ingat potret terjadi 2012 ketika Pak Jokowi dengan Ahok maju mereka hanya didukung 18% melawan sisanya tetapi Pak Jokowi dan Ahok menang pada waktu itu walaupun lawannya 3-4 calon pada waktu itu yang ingin saya yang ingin saya katakan dalam Pilgub terutama di Jakarta yang pemilihnya rasional maka pertarungannya adalah pertarungan individu figur dan yang tidak kalah pentingnya dengan keputusan MK itu masyarakat melihat sekarang ini bagaimana untuk memberikan simpati kepada orang-orang yang memang perlu mendapatkan simpati maka dalam sosialisasi yang saya katakan saya mengatakan saya akan mengetuk hati pintu door to door dari hati ke hati maka kalau dilihat potret hari ini dengan saya 2 minggu yang lalu sebelum berdaftaran 1000% berbeda karena saya juga pegang big datanya mas sebenarnya Anda ingin mengatakan apa pada bagian ini ingin mengatakan bahwa rakyat Jakarta itu sudah sangat rasional dan tahu siapa yang harus dipilih apalagi mereka melihat rekam jejak itu mereka pasti membandingkan rekam jejak saya bangdul dengan rekam jejak mereka termasuk catatan di media sosial ya ya dimana aja media sosial apalagi kan gitu kenapa mas Pram senyum-senyum saya yang ngomong karena disitu melihat rakyat saya ya seharusnya ini mas Rano ini bro Rano Karno harus ada disini bicara tentang pikir tentu saja saya terima logika itu mas tetapi kan setidaknya ada material yang bisa kita pelajari tentang bagaimana membaca sebuah peluang memang dalam kasus Jakarta ini menjadi sesuatu yang harus kita perdebatkan terus tapi sebenarnya saya mau mengatakan singkat aja saya potong maaf apakah di mereka yang 14 partai itu kemudian kompak dukung itu itu pertanyaan saya sederhana baru nunjuk ketua umum aja sudah seneng-seneng eh mundur itu kan cerminan ini contoh aja dan saya juga melihat hubungan komunikasi yang baik saya di elit pasti akan berbeda lah ya mudah-mudahan hasilnya itu seperti apa yang dipikirkan istri saya bukan saya istri saya karena dia lebih tulus daripada saya memikirkannya mas disini ya nun loh kami terima semua pernyataan mas ya kalau enggak saya juga gak mau dateng maksud saya kalau ada yang mau dikatakan pada bagian tadi itu kelanjutannya tak dengerin saya dengan sangat senang hati kalau mendengarkan itu loh ya saya udah diam mas mau gak mas apa mau dikatakan gitu loh sementara itu dulu bang tapi sekali lagi ya bang akbar MK telah merubah konstelasi politik di dalam Pilgub termasuk Kabupaten Kediri yang notabene anak saya kalau gak ada MK pasti bisa kota kosong calon tunggal tiba-tiba ada keputusan MK yaudah yang lain supaya Dito juga belajar ada lawannya nah itulah yang terjadi yang realitas nah kemudian di Jakarta saya yakin dan saya bisa merasakan bagaimana publik sekarang ini memberikan apresiasi dan mendukung bahkan saya tidak ingin mengatakan seperti David dan Goliath biasanya yang terzolimi itu yang mendapatkan amanah Anda merasa terzolimi situasi ini enggak ya cuma hati aja ya 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 pelan-pelan keluar satu-satu oke tapi bagus mas kalau kemudian ada kita bisa pelajari banyak hal terutama anak-anak kita ya dari proses milikada ini bagaimana kemudian satu partai berhadapan dengan banyak partai kita lihat hasilnya ya tentu saja masing-masing kita punya pikiran tapi oke saya maju selangkah menyangkut soal situasi di DKI ini DKI 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 yang bukan yang bukan adalah Anda apa tanggapan Anda ya kalau Bang Akbar denger ya Bang Akbar aja yang denger saya enggak denger kita nanya Masini sebenarnya ini ya saya enggak denger masa saya kalau saya jauh oh saya juga ikut denger kan saya ngarang kalau misalnya ternyata itu benar ya saya enggak denger oke saya masuk pada pintu yang lain banyak orang yang mengatakan tak elok kalau kemudian Presiden melakukan itu dimana kemudian yang bertarung itu adalah orang yang telah menunjukkan kesetiaan dan loyalitas sebagai pembantunya bernama Pramono Anung Menteri Sekretaris Kabinet sekitar 9 tahun 8-9 tahun terakhir pada posisi pertarungan antara Pak Jakowi dengan partainya Anda mengambil posisi yang moderat setidaknya kan juga untuk pilkada DKI ini itu juga menunjukkan sikap yang sama apa tanggapan Mas Pram? yang pertama saya tidak pernah mendengar apa yang menjadi pikiran Bang Akbar yang kedua saya selalu berpandangan baik kepada siapapun yang ketiga saya karena meyakini bahwa pertarungan ini adalah pertarungan figur yang seperti saya katakan tadi saya akan bekerja keras-keras-kerasnya untuk mengetuk hati masyarakat Jakarta untuk memilih figur yang memang dibutuhkan dan terbaik bagi warga Jakarta saat ini silakan mereka memilih sehingga seperti yang saya katakan pertarungannya akan menjadi pertarungan gagasan termasuk dengan sadar saya memilih Cak Lontong sebagai ketua tim ses pemenangan karena saya tidak ingin bahwa di dalam pemilihan gubernur ini belajar dari yang lalu politik identitas etnisitas agama kebudayaan itu mendominasi jadi saya ingin menarik ini menjadi pertarungan pemikiran gagasan ide dan juga untuk betul-betul diimplementasikan di apa ya direalisasikan bukan sesuatu yang terlalu diawang-awang jadi itulah yang kemudian kenapa saya mohon maaf Bung Akbar bukan gak mau menjawab tetapi saya tidak mau pikiran saya itu seperti Bung Akbar prejudice jadi saya berpasangga baik aja saya tidak prejudice saya menempatkan catatan-catatan saya itu pada situasi apa yang kami baca di lapangan dan kemudian kami harus bersikap disini menyangkut itu kalau begitu Bung Akbar baca aja buat Bung Akbar sendiri begitu ya jangan dibagi ke saya ngapain dibagi ke saya jadi pikiran saya makanya saya gak mau mikirin ruang publik kita sudah terlalu banyak terkooptasi dengan hal-hal yang tidak layak mas tetapi yang paling utama yang saya senang sekarang ini pemilih kita itu sudah sangat rasional oke pemilih kita sudah tahu bahwa kan ada secara demografi berbeda-beda gensi milenial apa dan sebagainya dan sebagainya lah ya kita berdua ini kolonial lah gitu ya tetapi mereka sekarang sudah tahu dan mereka menjadi orang yang memahami walaupun tidak seperti jaman era kita menjadi aktivis pada waktu itu panggung-panggung itu adalah panggung-panggung yang terbuka dan utama sekarang panggungnya ada di mana-mana bahkan ketika peristiwa MK kemudian demo di DPR MPR tidak ada orang yang menduga begitu dasatnya dalam waktu singkat orang berkumpul seperti itu itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada kelompok yang sekarang ini tidak bisa dihitung dengan gampang seperti zaman era aktivis 98 88 74 dan seterusnya dan sudah berbeda gensi atau milenial ini 3 sampai 3 setengah jam mereka lebih banyak waktunya dengan medsos dan mereka lebih berpikir sangat rasional maka kemudian kenapa di tempat saya saya merubah kebijakan tidak semuanya harus datang ke kantor work from home work kerja dari mana saja diperbolehkan dan ternyata ketika kita evaluasi produktivitasnya naik tinggi mereka malah lebih efisien karena tidak harus datang ke kantor mengeluarkan biaya yang banyak kemudian bermacet-macetan stress dan sebagainya jadi kembali ke tadi saya meyakini pemilih Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh di Indonesia ini karena tingkat pendidikan Jakarta kan relatif lebih tinggi pasti mereka akan rasional mereka akan memilih pemimpin yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan mas argumen logik seperti ini tentu saja membahagiakan kita dan saya yakin semakin banyak orang di Jakarta cuma kan tidak lama dari hari ini ada sebuah peristiwa bernama Pilpres kemarin itu dimana kemudian luka itu begitu menganga saya yakin mas Pram orang yang sangat tangguh untuk menghadapi itu tapi pada sisi yang lain kan ada hal yang juga harus kita kita bicarakan dimana terutama sekali adalah para penyelenggaran negara yang dimobilisasi untuk itu saya yakin mas Pram membaca itu tetapi kenapa sampai saya angkat bagian ini agar kemudian memberikan pembelajaran bagi kita bahwa cukup satu luka saja jangan lakukan itu lagi jadi karena saya ini calon gubernur Jakarta saya hanya mau berpikir Jakarta saya tidak mau berandai-andai apalagi berandai-andai dengan yang terjadi kemarin saya fokus untuk memenangkan pertarungan ini supaya kenapa saya harus fokus supaya saya tidak tidak salah untuk melangkah maka dengan demikian dalam setiap melakukan sosialisasi bahkan nanti berkampanye saya akan membangun rasionalitas pemilih supaya mereka pemilih itu memilih berdasarkan apa yang mereka harapkan bukan pemilih yang kemudian secara emosional bisa dipengaruhi dan saya yakinlah Jakarta berbeda dengan daerah lain terakhir mas Anies Baswedan sahabat kita tim kita dulu ya pemilih militannya di Jakarta itu besar harus kita akui itu apa yang sedang Anda persiapkan untuk itu jadi ketika sebelum saya diputuskan menjadi calon gubernur saya melakukan survei Jakarta mas Anies nomor 1 Ahok nomor 2 Rituan Kamil nomor 3 ini adalah realita jadi saya sepakat dengan Bung Akbar apapun pemilih mas Anies ini adalah pemilih yang sangat loyal termasuk anak abad dan sebagainya maka bagaimana supaya pemilih itu ketika mas Anies tidak bertanding kemudian mereka tersalurkan maka yang paling utama menurut saya adalah pikiran gagasan komitmen keinginan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan mana yang sama dan mana yang tidak sama kan tidak semuanya harus sama dalam hal itu saya bersyukur saya banyak menemukan kesamaan bagaimana penanganan terhadap Kampung Bayam bagaimana penanganan terhadap kaum miskin kota bagaimana semangat untuk membuat warganya bahagia itu kan yang menjadi semangat utamanya mas Anies pada waktu itu sehingga dengan demikian pikiran-pikiran ini atau ide-ide ini in line sama dengan apa yang saya pikirkan jadi saya akan masuk melalui gagasan pikiran dan sebagainya bukan kemudian yang lebih bersifat pragmatis karena menurut saya kan saya kenal mas Anies juga lama sekali orang seperti Anies Baswedan itu pikirannya yang menurut saya yang harus diambil di jembatan maka saya dengan Mas Anies termasuk ketika hari saya mau mendaftarkan saya masih berkomunikasi dengan Mas Anies sampai sekarang dengan baik tapi dan saya jujur ya Bong Akbar kan tahu saya sudah door to door ke semua gubernur memang Mas Anies yang terakhir saya harapkan minggu ini saya akan ketemu Ahok kenapa Mas Anies terakhir karena memang secara urutan Mas Anies terakhir paling besar suaranya Bahkan bahkan nanti kalau Presiden Jokowi sudah pensiun di tanggal 20 Oktober itu kan masih era kampanye saya dan pemilihannya kan 27 November saya akan datang ke mantan gubernur Jokowi Dodo mantan gubernur Jokowi Dodo iya karena apapun beliau pernah memimpin Jakarta dengan waduk Rio-Rio yang ditinggalkan itu kan legasi juga kita perlu belajar itu Mas makasih ya telah berbicara dengan kami disini dengan logika yang terukur yang banyak kita bisa pelajari semoga sukses selamat bertarung terima kasih Bung Akbar pemilu dan atau pilkada harusnya menjadi ajang bagi kita untuk belajar tentu saja dengan kegembiraan sayang sekali dalam banyak catatan perjalanan bangsa ini pemilu atau pilkada atau apapun yang berurusan dengan eleksan itu kadang lebih banyak lukanya yang kita dengarkan saya mengajak sebenarnya senior saya Menteri Sekretaris Kabinet yang calon gubernur DKI Jakarta untuk berbicara Anda bisa dengarkan tadi akan sangat bagus apabila perdebatan dan pembicaraan seperti ini kita lebarkan ke berbagai tempat di seluruh Indonesia toh akan ada pilkada serentak dan akan melahirkan banyak pemimpin supaya kemudian terukur perjalanan kita terima kasih telah menyaksikan percakapan ini terima kasih telah menonton!